Kami sampaikan bahwa saya Tim Sanggabuan, Anggapura, Sarawak pada hari FN berhasil melakukan penanggapan dengan pelanggung-pelangor yang berhasil di 13 TKP di Kabupaten Sarawak. Pelanggung berinisial DM untuk 30 tahun, kemudian tinggal di daerah Bajusina. Kemudian untuk PB yang diamankan oleh Tim Sanggabuan ada handphone dan BCT untuk kendaraan aslinya. Modus terkait dengan pelaku melakukan PB datang penulian surah mor, yaitu dengan menggunakan BCT di jam-jam rawan dari jam 1 sampai jam 5.00 di kemarin dan di kemarin. Sasarannya gimana sih? Sasarannya di rumah kompon. Berapa kali ya? Sementara ini kami kembangkan, jam bersambutan, baru melakukan atas 13 kali. 13 kali ya? Lalu 13 kali. Di jualnya kemana? Untuk penjualannya nanti baru kita kembangkan. Untuk Bintar, CKP-nya gimana aja? Di wilayah Karawang, kemudian daerah barat Karawang, di Jenggok, dan lain sebagia. Untuk pasar yang disangkakan yaitu Tidak-Tidak Penculian, Pasar 3-3, dan Antimak Bintar. Untuk Kali Andi bisa berapa laku? Yang bersama adalah berkelompok. Kelompoknya kemarin kita amankan. Dan ini kita berhasil, pelaku utamanya kita amankan. Satu hari bisa dilakukan. Oh, dua hari bisa dilakukan. Untuk kemudian dari ICDV? ICDV. Begitu? Atak ya? Ya. Berkelompok. Apokasinya di Karawang ini ya? Dan masyarakat? Pesan Kapitimas untuk masyarakat terkait dengan kejadian beramor. Untuk masyarakat Karawang harap berhati-hati dalam mengamankan kendaraan roda 2. Terkait dengan fungsi diharapkan untuk melakukan gunung kendaraan. Ini tadi kejadian di mana? Ada di Batu Jaya ya? Ada di ngasih klok. Kelompok seperti di... Kelompok ya? Ya, pelawar petugas. Pelawanan ya? Pelawar petugas, pelawar petugas itu mau menabrakkan. 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!